Syahrini dan Taino Barat sedang menghabiskan waktu bersama keluarga usai menggelar acara 70-an di Singapura pada Kamis 23 Mei 2024 kemarin. Pelantun lagu Restu itu memang memboyong adiknya Aisyah Rani dan ibunya Wati Nurhayati dari Jakarta ke Singapura untuk menghadiri acara spesialnya itu. Sementara Aisyah Rani sudah pulang, Wati Nurhayati masih tetap tinggal di Singapura untuk menemani Syahrini hingga waktunya melahirkan. Dari video yang dibagikan Syahrini, kamar hotel untuk Wati Nurhayati memiliki pemandangan yang sangat indah karena langsung hadap ke ikon Singapura yaitu Marina Bay. Syahrini memesan kamar tipe premier suit yang memiliki fasilitas sangat lengkap seperti kasur ukuran king, bak mandi besar, sofa, kursi santai, nijak kerja hingga layanan kamar 24 jam. Dengan fasilitas sangat lengkap itu, kamar yang dipesan Syahrini itu seharga 13,4 juta rupiah per malam. Rencananya, Wati Nurhayati akan menginap 7 hari. Bila dikalikan dengan jumlah hari menginap, maka istri Reino Barak harus membayar lebih dari 94 juta rupiah. Syahrini dan Reino Barak Dari Jakarta ke Singapura untuk menghadiri acara spesialnya itu. Sementara Aisyah Rani sudah pulang, Wati Nurhayati masih tetap tinggal di Singapura untuk menemani Syahrini hingga waktunya melahirkan. Dari video yang dibagikan Syahrini, kamar hotel untuk Wati Nurhayati memiliki pemandangan yang sangat indah karena langsung hadap ke ikon Singapura yaitu Marina Bay. Syahrini memesan kamar tipe premier suit yang memiliki fasilitas sangat lengkap seperti kasur ukuran king, bak mandi besar, sofa, kursi santai, nijak kerja hingga layanan kamar 24 jam. Dengan fasilitas sangat lengkap itu, kamar yang dipenang Syahrini itu seharga 13,4 juta rupiah per malam. Rencananya, Wati Nurhayati akan menginap 7 hari. Bila dikalikan dengan jumlah hari menginap, maka istri Reino Barak harus membayar lebih dari 94 juta rupiah. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.